Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya membuka paketan dari Malaysia Dari negeri Upin-Upin Bagaimana kisahnya? Ini pertama kali kami sebutkan Ini sarung Ini ya sarungnya Ada 6 sarung pengiriman pos internasional Malaysia Gimana ceritanya Ustaz? Kok bisa ke Malaysia, ke Indonesia? Gini ceritanya Sarung ini Kita bahas dari segi pembelinya dulu Bukan menjelekkan pembelinya Ini sama-sama mungkin dari kita salah Dari pabrik salah Dari pembeli salah Sama-sama salah bahasanya Enak kalau sama-sama Gak usah dibela Bukan membela saya Bukan membela gudang Bukan membela Apa namanya? Kok? 7 deh 6 Ini sarungnya Ini Dari Malaysia Ini Dari Malaysia Nah seperti ini sarungnya Wah Nah ini sarungnya Hitam semua adik KBG ya Oh hitam Coklat Ada coklatnya Begini Sarung ini Ini saya jelaskan Karena memang khususkan Gak ada mukodimahnya Dia asli Indonesia Asli Indonesia Kemudian TKI ke negeri Ipinupin atau Malaysia Kemudian beli sarung Di SHD Sarung Surabaya Yang sarungnya ini adalah Original Yang Prioritas Dio Eklusif Ya Lamiri Eklusif Wah buka aja ya Seperti ini bahannya Lamiri Eklusif Original ya Lamiri Eklusif ini adalah Lamiri KBG original Kembang Yang Kalau tulisannya itu Lamiri Eklusif Itu misres Full misres Gak ada sutranya sama sekali Itu sarungnya Ini sarungnya ya Ini full misres Gak ada sutranya sama sekali Ini 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 katanya ada Kalau yang coklat ini Kurang cocok Karena ada apanya Ada apanya ya Malam ya Gini Bagaimana ceritanya Dia beli sarung Yang Original Yang Eklusif Yang misres Ya Harganya kurang lebih 600an lah Kurang pasarannya 600an Gak Harga rejiannya Sadi Sarung Gak berani ya Ini harga pasarannya 600an Nah Kemudian Sudah Full Orangnya Del Langsung kami kirim Langsung dari pabriknya Langsung beli 6 Langsung beli 6 Langsung beli 6 Langsung dikirim Dari pabriknya Suruh cekkan ke pabriknya Katanya pabriknya Dicek 2 kali Ini salahnya di apa Katanya Orangnya Di warna Atau Di apa Pertama Gak suka bahannya Yang pertama Gak suka bahan Terus Yang Coklat itu Ada Yang kurang rapi Yang coklat ini Katanya ada yang kurang rapi Katanya Yang membeli Itu Intinya Bahan gak cocok Kemudian Warna Cocok Warna cocok Barna cocok Bahan gak cocok Kemudian Di coklat ini Katanya ada yang Agak error Itu Agak ada yang kurang benar lah Benangnya Nah Baik Dia Mohon maaf ya Mohon maaf Dia yang membeli ini Kemudian Ada warna hijau Di sini Ini banyak warnanya Hidup Sangat oranye Kalau oranye Itu Motifnya Tentangnya Itu Gak 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 Nah Hijau Kenapa Hijau Oh Hijau Kurang Gak Persis Dengan Di foto Katanya Baik Ya Kita jelaskan Sekali lagi Ini Sudah kami bilang Katanya Pabriknya Ini Dari segi kesalahan Dari pabrik Pabriknya Katanya Sudah cek Dua kali Tolong pak Ini cek Berkali-kali Alhamdulillah Karena Mau dikirim Sudah kami jelaskan Karena Mau dikirim Sudah di cek Sampai dua kali Ternyata Barang nyampe Warna Yang Kesalahan pertama Katanya Ada yang Kerusakan ini Yang coklat Kemudian Warnanya Yang hijau Yang pertama Gak suka bahan Yang kedua Ketika Dicek Di barangnya Iya Ngerti Kemudian Ini Yang kesalahannya Apa Warna Kurang Cocok Di original Yang harganya Dibandingkan Dengan Lamiri Bukan Original Atau Penenun Yang Sutranya 50% Maka Jauh Jauhnya Bagaimana Jauhnya Jelas Lebih Bagus Yang Penenun Bukan Original Yang 50% Karena Sudah ada Sutranya Sedangkan Ini Full Misret Jauh Yang pertama Yang pertama Disitu Jauh Jauh Dari segi kualitas Memang jauh Walaupun Harganya Lebih murah Yang bukan Original Yang ada Sutranya Tapi Ini Originalnya Yang menyebabkan Mahal Lamiri Eklusif Itu Dari Segan Bahan Itu Kemudian Dari segi Warna Memang Kesalahan Dari Pak Sudah Dicek Dua Kali Dan Ada Error Kami Memahami Gak Apa Ini Sarunya Ada Coklat Ada Hijau Hijaunya Ini Kurang Apa Katanya Kemudian Disini Ada Hitam Apa Kita Bongkar Semua Biar Karena Ini Sudah Ya Nanti Ini Imbasnya Kami Karena Ini Harus Ada Disini Nanti Gak Bisa Kami Kembalikan Ke Gudang Sudah Sudah Lewat Waktu Ini Ini Lagi Warnanya Eklusif Ini Pasarannya 600 Kemudian Ada Lagi Warna Hitam Ada Warnanya Banyak Ini Tak Jual Disini Nanti Kita Bongkar Ini Warna Hitam Original Misalnya Kalau KBG Ini Eklusif Ini Full Misres Lamiri Kalau Ukurannya Lupa Ini Kita Ukur Berapa Ukurannya Biar Sama Sama Paham Berapa Menit Panjang Oh Masih 7 Menit Enggak Ini Masih Panjang Penjelasannya Misalnya Ini Soalnya Saya Sampai Cetak Kemarin Misalnya Mikrin Sampai Cetak Ini Lebarnya Lumayan 116 Lumayan Untuk Orang Gemuk Ini Lumayan 122 Standar Panjang Dan Lebarnya Sangat Lebarnya Sangat Lebarnya Masuk Orang Gemuk Tapi Belum Tentu Sama Ini Sudah Kami Buka Ada Ini Ini Juga Tak Foto Semua Nanti Satu Satu Yang Butuh Ini Original Ini Ingat Original Ini Ini Salahnya Karena Ada Wajiknya Karena Ada Wajiknya Ini Salah Ini Kan Wajik Ada Yang Kembang Ada Yang Wajik Ini Namanya Wajik Ini Namanya Wajik Ini Orangnya Tidak Cocok Dia Minta Yang Tidak Wajik Mungkin Karena Itu Akhirnya Mungkin Karena Dia Itu Jual Lagi Dan Lihat Takut Lama Lakunya Dan Bahannya Tidak Cocok Ketika Dibandingkan Dengan Yang 50% Bukan Original Ya Jelas Beda Lebih Bagus Yang Bukan Original Kalau Ini Misres Kemudian Yang Penanon Atau Bukan Original 50% Jelas Bagusan Yang 50% Tapi Yang 50% Itu Penanon Beda Ada Yang Berkualitas Kualitas Standar Ada Yang Kain Abel Tergantung 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 Kemudian Akhirnya Berbincang Bincang Masalah Ini Dengan Istri Saya Sampai Saya Pusing Dengarnya Saya Gini 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 Wislah Gak Apa Dik Kembalikan Ini Sudah Nyampai Malaysia Sudah Main Ini Sudah Mungkin Dengan Pembahasan Panjang Sudah Sudah Kembalikan Ke Indonesia Ini Saya Gak Pernah Kejadian Sebelumnya Yang Terjadi Di Sudah Terjadi Seperti Itu Sampai Dulu Pernah Kejadian Rusak Saya Kurangi Potong Harga Karena Memang Ketika Kembali Ke Indonesia Kasian Akhirnya Prinsip Saya Usahakan Dik Kalau Sebelum Dik Dikirim ke Malaysia Cek Dulu Cek Dulu Cek Dulu Cek Dulu Biar Tidak Terjadi Kesalahan Kalau Seamtar Indonesia Kembalikan Gampang Murah Kalau Dari Malaysia Bingung Di Harga Pernah Kejadian Dulu Akhirnya Potong Harga Itu Original Kalau Tidak Original Akhirnya Setelah Itu Ternyata Ini Dikirim Biar Tidak Panjang Lebar Menurut Saya Jadi Masalah Ini Dikirim Ini Harganya Mungkin Kalau Semua Sarung Ini 3 Juta Ke Atas Harganya Ini Terpaksa Dikembalikan Baru Kali Ini Dari Degeri Pinupin Dikembalikan Dengan Dia Ongkirnya Dari Malaysia Ke Pos Katanya 150 Ringgit Akhirnya Dari Pos Kesini Kena Pia Cukai Pia Cukai Nyampe Kesini Ini Harga Ini CUD Ongkirnya Ada Disini Saya Pas Ada Di Madura Pas Gak Ada Uang Pas Saya Mau Lid Di Madura Bingung Sini Ongkirnya Ini 1 Juta 9 Rp3.000 Rp3.000 Ongkirnya Saja Ini 6 Sarung 1 Juta 9 Rp3.000 Hampir 2 Juta Harga Sarung 63 Juta Akhirnya Dia Bilang Telepon Tak Tanggung Saya Ongkirnya 150 Rp3.000 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 Uang Indonesia Ya Kasian Ini Hampir Separuh Ya Jauh Ini Kemudian Dari sini Kena Itu Akhirnya Istri saya sudah Gimana mas Tanya orangnya dia yang nanggung Wah 1 juta 900 2 juta lah Kita hitung lah 2 juta Saya bilang Biar cukahnya itu Biar paham ya yang ke Malaysia Mohon maaf kalau ke Malaysia minta tolong Suruh cekkan dulu Takut lupa Barang cek dari pabrik sudah 2 kali ceknya Ini masih ada kesalahan Memang kesalahannya mungkin Karena ini dibandingkan dengan 50% Sutra yang bukan original Ya jauh Pasti lebih bagus yang 50% Walaupun ini original tetap lebih bagus yang 50% Karena ini original misres Akhirnya Dengan panjang lebar seperti itu Ya ini masih belum jelas Dari pabriknya juga belum jelas Bagaimana Ini dihubungi bagaimana dengan pabriknya Katanya dulu hanya menanggung Mengurangi 500 ribu Tetap Di Malaysia Tapi nanti kurang Tak kurangi harganya menjadi 500 ribu Tapi orangnya tetap maksa dikembalikan itu Ya sekarang pabriknya Ketika dihubungi apa dik? Pabriknya sekarang apa? Pabrik Masih dimusyawarokan oleh pabriknya Ini pusing kan? Gimana ini? Ya akhirnya menurut saya Ini Ongkir ini dibagi 3 Dari pihak Malaysia Kami memang harus rugi Sama-sama rugi lah Gimana lagi? Ini Dan oleh karena itu Yang mau jualan di Malaysia Kalau belum paham sarung Usahakan Kalau disah-disah Nyubah 1-2 dulu lah Jangan paham beli banyak seperti ini Kalau beli banyak seperti kasihan Ya Ongkirnya segini Dari Malaysia ke sini 2 juta Biak cukainya 2 juta lah Bahasa kita dalam jualan Dia ada 2 juta 500 ini Ongkirnya apa? Kalau sini ke Malaysia Kalau sini ke Malaysia Hanya 100 ribu per kilo Murah Itu mirsanya Dan Ya itulah Ini panjang ya Ini 14 menit Begitu ya Itu penjelasan Dan kemudian Pernah Ya disini Saran saya Biar Biar kalau terjadi yang seperti ini Saran saya Kalau Biar tidak terjadi Kemahalan Seperti ini Saya nyarankan Kalau mau Ngembalikan Sarung Kalau ke Malaysia Kalau sudah terjadi Semoga tidak terjadi lagi Ya Gini caranya Kalau ada orang Atau Familia Atau tetangga Atau sepupu Pulang dari Malaysia Ketitipkan Jadi Ketitipkan Kemudian Bawa Indonesia Nanti dari Indonesia Poskan ke sini Murah Itu jalan keluarnya Tapi ada Desa di Sarung Surabaya Sampai berapa tahun Sudah ini Wallah alam ya Ini tak ceritakan Apa video lain Karena ini panjang Baik Ini tak ceritakan Ada Ya Semoga ini Ya Saya bilang Kalau dia tidak Mengembalikan Ini berarti Ini Bahasanya Sodokoh Atau Apa Tetap hutang Kalau hutang Tetap hutang Dulu ada orang Beli dari Esa di Sarung Sudah dapat Satu tahun Lebih mungkin Lebih satu tahun Dikirim ke Malaysia Original Full sutra Eh mohon maaf Penenon Mohon maaf ya Penenon bukan Original Full sutra Yang harganya Kurang lebih 700an Atau 650an Nyampe ke Malaysia Ternyata barangnya Ada cacatnya Ya kan salah dari kami Ya Ya sebelum Namanya awal-awal jualan Bagi saya Belum paham Sekarang saya Itu kan Cari walaupun Penenon Mahal Yang penting berkualitas Saya ambil itu Gak apa-apa Mahal yang penting berkualitas Saya cari yang kualitas Karena Mohon maaf ya Saya Yang bukan Original itu Dulu Awal-awal Jualan itu Yang pokoknya Ngambil Murah-murah Ngambil Ternyata Barangnya Ketika kamu Dikembalikan Gak mau Lusa itu Siapa yang Tenggung jawab Wah ini Saya kasihkan ke Kakak Apa itu Memang gitu Akhirnya setelah itu Pelajaran yang biasa Dikaliku jualan Akhirnya saya cari Yang memang Benar-benar Orangnya itu Amanah Dan memang Berkualitas Saya ambil itu Oleh karena itu Desa di Sanung Surabaya Yang pernah Non insyaallah Berkualitas Walaupun mahal Gak apa-apa Sempenting berkualitas Dengarkan dulu Saya paham Itu Ini Bersaya Kemudian Sarung itu Saya kira Gak cocok Mungkin ada Kedusang apa Error Akhirnya Dikembalikan Minta Dikembalikan Siap Kami terima Kembalikan Katanya Mau dititipkan Uangnya Uangnya ke Tetangga Atau saudaranya Yang mau pulang Dari Indonesia Eh dari Malaysia Ke Indonesia Ya Uangnya Suruh kembalikan Uang sudah kami Transfer kembalikan Ke Yang beli Tapi sarungnya Sampai sekarang Belum nyampe Ke toko SHD Sarung Surabaya Kemana Kalau itu disebut Apa ya Apa dia lupa Pasti punya Nomernya Ingat Nomernya Lupa Reseller Tapi Lupa Sampai lupa Saking lamanya Ini Semoga Ya semoga Nonton aja Ya kalau nonton Berarti dia itu Ingat nanti Yang namanya Ya banyak Yang beli Di Sarung Surabaya Itu banyak Dan akhirnya Lupa Satu-satunya Jadi ya Ya SHD Sarung Surabaya Saya juga pernah Ketipu Dengan orang-orang Yang jualan Biasa Tertipu itu Pengalaman Ilmu bagi saya Untuk Ya Alhamdulillah Allah itu Maha tahu Alimun Khobir Ya Allah itu Mengatahui Gak akan Ya kita itu Katanya ada Malaikat Misalnya Rokib Atid Sudah Memantau kita Ngapai Ya Itu Itu mungkin Sebagai informasi Deksa Di Sarung Surabaya Saran saya Yang manusia Gak ada Yang memang Benar-benar Pasti Mahalul Khotok Wanisnya Itu ada Tempat salah Lupa Ya Manusialah Saya juga manusia Membeli juga manusia Pabrik juga Manusia Eh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati